Shalom keluarga DC, tema kita minggu ini adalah keluarga yang melayani. Natsfirman Tuhan diambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Lalu Jakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Keluarga di si, ada setidaknya enam kata dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru yang bisa diterjemahkan melayani, yaitu kata Duleu dalam Lukas 15 ayat 29 dan Roma 7 ayat 6, kata Latreia yang lebih sering diterjemahkan ibadah, misalnya dalam Yohanes 16 ayat 2 dan Roma 9 ayat 4, ada juga kata Leiturgio, misalnya dalam Roma 15 ayat 27, kata Therapeo dalam kisah para rasul 17 ayat 25, kata Hupereteo dalam kisah para rasul 13 ayat 36, dan kata Diakoneo yang digunakan dalam Perikop yang kita baca tadi. Kata Diakoneo ini juga menjadi akar dari kata Diakonia atau pelayanan, dan kata Diakonos yang dalam jabatan gerejawi diterjemahkan menjadi Diaken. Ketika berbicara tentang keluarga yang melayani, maka konteksnya adalah melakukan pelayanan, sebagai mana menjadi tugas panggilan gereja, yaitu berdiakonia. Diakonia sendiri awalnya merupakan konsep umum untuk melayani orang lain, khususnya dalam hal pemberian bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, istilah ini menjadi istilah khusus dalam teologi gereja yang merujuk pada tindakan-tindakan gereja untuk membantu sesama manusia. Beberapa ahli teologi mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga bentuk diakonia. Yang pertama, diakonia karitatif, berupa pemberian bantuan atau pertolongan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya memberi bantuan makanan kepada orang yang kelaparan, bantuan obat-obatan atau penghiburan kepada orang-orang yang sakit, lawatan kepada orang-orang berduka, dan sebagainya. Diakonia yang kedua adalah diakonia reformatif, yaitu bantuan atau pertolongan yang diberikan dengan cara memberikan fasilitas dan keterampilan-keterampilan khusus agar orang-orang dapat memperoleh hasil usaha. Analogi sederhananya, misalnya, jika diakonia karitatif, kita memberikan ikan kepada orang yang lapar, maka diakonia reformatif dilakukan dengan memberikan pancing dan keterampilan memancing atau beternak ikan sehingga orang yang dibantu tidak saja bisa makan, tapi juga bisa memperoleh keuntungan dari berjualan ikan. Dan diakonia yang ketiga, yaitu disebut diakonia transformatif, atau juga disebut diakonia pembebasan, di mana gereja bersama-sama dengan masyarakat memperjuangkan hak-hak hidupnya. Jadi tidak sekedar memberikan pancing dan keterampilan memancing atau beternak ikan, tetapi bagaimana juga gereja mendampingi orang-orang yang dibantu atau ditolong itu ketika mereka menghadapi problem-problem dalam masyarakat. Misalnya, tambak ikan mereka ditutup karena akan adanya pembangunan dari para pemilik modal yang besar yang mengabaikan keadilan sosial. Di situ gereja hadir, dan inilah yang disebut diakonia transformatif. Untuk bisa terlibat aktif dalam berbagai bentuk diakonia, maka diperlukan sikap mau dan ikhlas melayani. Sikap inilah yang dibangun oleh Yesus dalam perikop yang kita baca hari ini, di mana Yesus membentuk paradigma dan karakter murid-muridnya agar memiliki sense of ministry atau rasa untuk melayani. Hal itu dipicu oleh sikap murid-muridnya yang kurang memahami maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Mereka masih berkutat dengan konsep Mesias dalam tradisi Yudaisme kuno yang menggambarkan Mesias sebagai seorang raja keturunan Daud yang akan menjadi pahlawan perang dalam pengertian harfian. Pandangan ini membuat mereka, kalau kita baca pada ayat yang ke-37, mengajukan permintaan kepada Yesus, Rupanya, mereka sudah mulai membayangkan kemenangan besar yang akan Yesus raih seperti kemenangan Daud pada zaman perjanjian lama. Maka pada ayat 42, Yesus mengingatkan mereka tentang mental pemimpin bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi. Yesus menghendaki agar murid-muridnya tidak menjadi pemimpin yang seperti itu, yang lebih mementingkan posisi dan kekuasaan daripada pelayanan mereka. Karena itu Yesus membentuk paradigma mereka agar mereka bisa fokus pada panggilan utama mereka, yaitu melayani sesama manusia. Dari kisah ini kita belajar, pentingnya membentuk sikap melayani sejak dini, terutama sejak dalam keluarga, apalagi di tengah-tengah dunia sekarang ini yang sibuk dengan tawaran kiat-kiat meraih sukses, meraih kemenangan, dan meraih keberhasilan. Sikap ini ditandai dengan terbentuknya empati yang dalam, yang dimulai dari empati antara anggota keluarga. Ketika salah seorang anggota keluarga bermasalah, maka anggota keluarga yang lain dilatih untuk melihat masalah itu sebagai masalah bersama dan bisa bersama-sama saling menopang untuk mengatasi masalah tersebut. Selain empati, penting juga menanamkan sikap rendah hati. Kristus adalah teladan utama kita soal kerendahan hati. Ia yang adalah anak Allah, telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah sikap bersyukur dengan melihat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita tidak berpikir soal untung rugi atau khawatir melakukan yang terbaik, tapi dibalas dengan pengkhianatan, sebab segala yang terbaik yang kita lakukan sangatlah berharga di mata Tuhan. Jadi, muliakanlah Tuhan dalam setiap apa yang kita perbuat. Amin.